Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan beberapa orang dari Madinah yang itu ternyata merubah arah dakwah Nabi merubah sejarah umat Rasulullah SAW dan itu memang rahasia Allah SWT bagaimana bisa terjadi Rasulullah lahir di Mekah besar di Mekah dan disayang oleh penduduk Mekah lalu mendapatkan wahyu disana juga menyampaikan wahyu dari Allah dan dimusuhi dan beliau sudah melakukan hal tersebut maksudnya sudah melakukan dakwah selama bertahun-tahun namun tidak membawa hasil yang signifikan tetapi ternyata ajakan dakwah Nabi ini malah diterima dari orang yang jauh bukan orang terdekat yaitu orang Madinah bilanya wahyu ini berkeretanya ada kereta cepat mulai Mekah Madinah Mekah itu ada kereta cepat bisa 300 km per jam lah lebih cepat ya bilanya lebih kira 5 jam nah itu kan jauh maksudnya jaraknya jauh tetapi itulah rahasia dari Allah SWT sama kejadian kayak Nabi Musa AS saat Nabi Musa melarikan diri dari kejaran pasukan Fir'aun karena dituduh yang memang membunuh Nabi Musa AS ketidaksengajaan Nabi Musa membunuh orang Mesir lalu dikejar Nabi Musa melarikan diri sampai ke daerah namanya Madian di Madian itu Nabi Musa ya bersembunyi lah tapi Nabi Musa di Madian itu walaupun posisinya sebagai orang yang dikejar orang yang DPO deputara pencarian orang tetapi Nabi Musa malah mendapatkan hal yang tidak diduga apa beliau mendapatkan jodoh disana dan mertuanya memberikan tawaran maharnya apa bertani sama Nia Hijaj disuruh bercocok tanam selama 8 tahun itu maharnya jadi maharnya itu bentuknya jasa bukan benda materi bukan tapi bentuknya jasa sama kayak Nabi Yusuf AS di saat saudara-saudara beliau itu iri membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur ternyata dibuangnya Nabi Yusuf dalam sumur itu merupakan awal dari kisah Nabi Yusuf menuju kesuksesan sama kayak kisah Nabi Musa AS saat Fir'aun mengumumkan kalau ada anak Bani Israel yang lahir laki-laki langsung dibunuh ibu Nabi Musa AS dapat wahyu untuk melarutkan Nabi Musa di wadah atau letakkan di sungai ini kalau kita bayangkan versi hari ini baru lahir disuruh menghanyutkan di sungai siapa yang bisa hanyutkan sungai Anakpian di sungai Mertapura bayi baru lahir wahyu dari Allah bayangkan gitu kalau memang tidak kekuatan iman ya kan itu ibunya Nabi bukan masalah ibunya Nabi tidak memang kekuatan iman mempercaya yakin ini merupakan sebuah kebaikan dilarutkan bayi tadi di sungai dan ternyata apa itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dilarutkan di sungai ternyata ditemukan oleh istri Fir'aun dan dipelihara oleh istri Fir'aun diasuh oleh istri Fir'aun tentu mencari yang bisa menyusui yang menyusuinya siapa ya ibu Nabi Musa sendiri ini rahasia yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala kasus Nabi Musa itu kayak ini mama Nabi Musa ibu Nabi Musa itu menyusui Nabi Musa itu normal dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya tetapi yang menjadi luar biasa adalah ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa itu diberi diberi upah oleh negara dalam hal ini kerajaan Fir'aun bayangkan rahasia Allah yang disuluh melarutkan Nabi Musa kan Nabi Musa wewene kehausan lalu pihak istana mencari orang yang bisa menyusukan nah pasti terjadi ada pendaptaran saya 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 jelas tidak ada yang ini bukan bukan mau sampai ibu Nabi Musa langsung dan itu tanpa diketahui oleh kerajaan ya beliau menyusui ia dapat tanggungan dari negara luar biasa itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala nah sama kisah Nabi Muhammad s.a.w. ini disaat Nabi Muhammad rentetan itu dari peristiwa yang kemarin itu dijeritakan Nabi Muhammad s.a.w. dapat embargo mukota'ah mukota'ah maliyah mukota'ah siyah-siyah mukota'ah ijtima'iyah dapat embargo dari masyarakat Mekah lalu beruntun apa nih paman beliau Abu Talib s.a.w. meninggal ternyata sesudah itu ada kemudahan dan itu dari orang jauh orang Medina orang Medina dan itu cuma enam orang kalunya disini disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadhan al-Buti Kanusitah Wahum namanya As'ad bin Zurarah Auf bin Al-Harith Rafa bin Malik Khutbah bin Amir Okbah bin Amir dan Jabir bin Abdillah enam orang ini jadi kalaunya di Mekah itu ada Persi As-Sabiqun la'walun orang-orang Medina pun ada Persi As-Sabiqun la'walun nah ini Persi As-Sabiqun la'walun dan enam orang ini masuk Islam dan mereka berjanji kepada Nabi janji bahwasanya akan membawa pesan Nabi ini kepada kolega mereka teman-teman mereka di Madinah dan mereka memberikan sebuah apa ya sebuah harapan atau sebuah ucapan yang kalau engkau bisa wahai Rasulullah kalau engkau bisa membawa pesan perdamaian bisa mempersatukan kami di Madinah karena sebab Islam ini Fala'azza Fala'rajula a'azu mingka tidak ada laki-laki yang lebih mulia daripada engkau bisa menyatukan orang-orang di Madinah jadi kan ini pernah juga yang sampaikan sudah di dalam kitab Muhtasar Muhtasar kitab Muhtasar saudara kandung yang namanya Ausdan Khazraj nah Ausdan Khazraj ini berasal dari daerah Yaman negeri Sabah jadi di Yaman itu ada negeri Sabah dahulu Sabtu orang Arab jadi setelah Bandungan Ma'arif itu hancur orang Arab disitu terpencar karena kan sumber matahari hilang nah dan ibu mereka namanya Kilah atau Kailah Binti Kahil jadi saudara kandung cuma anaknya anak keturunannya itu yang bertengkar selama berapa ratusan tahun selama ratusan tahun ratusan tahun disini disebutkan kurang lebih 120 tahun kurang lebih 120 tahun permusuhan itu terus terjadi ya julon di pertemuan sebelumnya ada bayi baru lahir dari Sokaus misalnya weh weh akhir lah inyapinah paham ya usia 5 atau 6 tahun Khazraj itu musuh kita ada bayi baru lahir ini sudah tertanam setelah sugesti Khazraj itu musuh yang Khazraj sama lah sama Aus itu musuh kita padahal yang anak-anak baru lahir itu tidak tahu ini apa sebabnya ini kita tidak tahu apa-apa tetapi permusuhan ini terus menerus dipelihara sampai ratusan tahunnya sehingga ketika mereka para pemuda Madinah ini lelah dengan perang yang berkepanjangan hadirnya Rasulullah s.a.w. ini merupakan sebuah harapan harapan membawa perubahan tersebut nah setelah setelah tahun itu tahun ke apa nih tahun ke sepuluh nah di tahun berikutnya di tahun karyanya tahun ke puluh tahun ke sebelas berarti tahun ke dua belas datang lagi utusan Madinah nah dan itu tahun dua belas ini tahun dua belas sudah kenabian inilah terjadinya Bayatul Akabah Al-Ula perjanjian Akabah yang pertama nah yang datang itu lebih banyak daripada yang pertama dua belas orang dan mereka bertemu di Akabah nama tempat Akabah dan 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 mereka berbayat kepada Rasulullah s.a.w. bayat itu nah kata Ubadah bin Somid ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Somid kata beliau kami berbayat kepada Rasulullah s.a.w. dengan beberapa macam poin apa kata Rasulullah faqa'lalana Rasulullah s.a.w. ta'alau kemarilah makanya mari berbayat bayanguni bayanguni berbayang berbayanglah kepadaku untuk apa Allah tushiriku billahi syai'a jangan syirik kepada Allah s.w.t satu wala tushiriku jangan mencuri wala taznu jangan berzina wala taktulu awladakum jangan membunuh anak-anak kalian wala taktubi buhtanin taftarunau bayina edikum bayina edikum marjulikum jangan membuat berita-berita bohong wala tak wala taksuni fi ma'ruf jangan menyelesihi dalam hal yang kebaikan itu faman wafa minkum fa'ajiru siapa yang menunaikan bayang ini maka ya pahalanya dari Allah s.w.t siapa yang menyalahi maka itu akan dapat balasan di akhirat dan ada hukumannya di dunia maksudnya kalau dihukum di dunia itu merupakan sebuah kafarah penghilang dari dosa tadi tapi kalau dosa tersebut dia melakukan dosa tetapi Allah tutupi dosanya nah itu terserah Allah s.w.t ingin menyiksa atau tidak artinya dosa itu memang disembunyakan oleh Allah s.w.t maka harapannya dosa itu tidak jadi siksa maksudnya diampuni melakukan dosa Allah tutupi sempat kita bertobat nah itu harapannya di akhirat tidak dibalas lagi nah saat mereka pulang ini sesudah bayi'at akobah yang pertama nah saat mereka pulang Rasulullah s.w.t mengutus orang Mekah untuk menjadi guru guru ngaji mereka namanya Mus'ab bin Umair nah ini mukri bahasanya Yusama Mukri al Madinah mukri Madinah maksudnya yang penyebar Islam di kota Madinah Mus'ab ini luar biasa perjuangannya terhadap Islam sebelum masuk Islam jadi kalau kita sekarang itu ada namanya anak sultan istilahnya apa ikon 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 anak muda ikon kemewahan ikon kalau kita kan sekarang ini ikon kemewahan ikon orang kaya miliarder itu bisa artis atau orang kaya nah Mus'ab bin Umair ini di Mekah jadi ikon kemegahan berjuis banyak duit itu terkenal namun saat beliau masuk Islam semuanya itu berubah semuanya itu berubah dan semuanya itu hilang fasilitas yang beliau memiliki itu hilang semuanya beliau tidak memiliki apa-apa lagi bahkan saat beliau meninggal itu kain yang beliau pakai sangat sangat terbatas tarik di bawah atas kelihatan tarik di bawah kelihatan saking terbatasnya makanya Rasulullah s.a.w. Mus'ab ini lebih memilih keimanan daripada kemegahan di dunia ini salah satu sahabat ini yang diutus Nabi Mus'ab bin Umair dan memang Mus'ab ini adalah juta Islam yang luar biasa Awalu Safirin Fil Islam duta besar pertama untuk umat Islam dan sukses untuk mengislamkan kota Madinah nah kalau ini yang kita lihat di Bayatul Al-Qabah Lula ini itu sebenarnya adalah buah atau hasil yang sudah Rasulullah s.a.w. melakukan bertahun-tahun makanya ketika kita melihat keberhasilan itu jangan terbuai dengan keberhasilan itu saja cuma lihat perjuangannya sampai kapan jadi ini lain iklan cuma kisah saja Bapak Sosro Sosro jadi kisahnya Pak Sosro ini waktu di kelas kan di kelas ada pertanyaan kamu jadi apa jadi apa Pak Sosro Pak Sosro kamu mau jadi apa penjual teh jualan teh jualan teh cita-cita apa itu ternyata Pak Sosro ya memang jualan teh bisa Indonesia sampai ada tagline apapun minumannya apapun makanannya minumannya sampai ada ada perjuangan yang dilakukan nah Rasulullah Sosro bisa sampai ke titik itu dan orang-orang Madinah percaya itu karena perjuangan Rasulullah Sosro bertahun-tahun dan itu merupakan bukan sebuah kebetulan jadi di saat yang sama di saat yang sama Ausdan Khazrat itu Ausdan Khazrat itu kan mereka penyembah berhala tidak tahu Nabi yang terakhir tetapi interaksi mereka selama bertahun-tahun dengan orang-orang Yahudi di Madinah membuat mereka mengetahui akan ada Nabi yang terakhir jadi Allah atur sudah orang Ausdan Khazrat ini dari mana mereka mengetahui Nabi yang terakhir padahal kan mereka bukan alul kitab Yahudi datang ke sana sehingga mereka mengetahui tentang Nabi yang terakhir lalu masuk Islam lah orang-orang ini dan mereka masuk Islam itu bukan sekedar Islam permusuhan yang terjadi bertahun-tahun itu sirna makanya hal ini Allah abadikan di surah Limran ayat 103 dan ingatlah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala itu alaikum alaikum maksudnya kepada orang-orang ansar saat kalian dulu saling bermusuhan saling bermusuhan saling bahu-membahu salah satunya salah satunya karena Rasulullah s.a.w hadir di kota Madinah dan ini perlu kita beri catatan besar juga ketika Rasulullah sampai ke Madinah itu pesan pertama yang beliau sampaikan itu apa pesan tentang keselamatan Nabi Muhammad itu sebenarnya kan datang ke Madinah itu karena lari dari kejaran orang-orang kafir Quraish menyelamatkan diri dari kejaran kafir Quraish menyelamatkan nyawa beliau dan terusir dari kampung halaman sendiri atas hal yang itu sebenarnya tidak mengganggu siapa-siapa hanya mengajak orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala terusir gara-gara itu ini luar biasa menjadikan bagi Rasulullah s.a.w tetapi sampai ke Madinah bukan pesan belas dendam yang boleh sampaikan apa pesan afsus salam sebarkanlah salam salam yang assalamualaikum salam yang jangan mengganggu orang lain salam yang merupakan itu sebuah keselamatan makanya salah satu pemuka agama Yahudi Abdullah bin Salam itu masuk Islam gara-gara melihat Rasulullah s.a.w pertama kali di Madinah wah ini betul-betul ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala nah keberhasilan Nabi di fase-fase ini fase beliau bertemu penduduk Madinah orangnya serib biatul akobah pertama nanti ada biatul akobah kedua itu merupakan buah yang sudah dipetik yang sudah ditanam bertahun-tahun nah kata Syekh Saito Ramadhan Al-Buti jadi Rasulullah s.a.w tidak membatasi dakwah hanya kepada orang kafir hanya kepada orang waris tidak tetapi semua orang semua kabilah semua daerah semua kampung orang-orang dari kampung itu ketika Nabi bertemu Nabi sampaikan Islamnya terus menerus tawarkan ke sini tawarkan ke sini sampai itu berhasil jadi itu Allah memberikan contoh memberikan contoh kepada kita Nabi usahanya luar biasa jadi yang menjada wajada itu Nabi sudah menjalaninya selama bertahun-tahun dan itu pekerjaan 24 jam kadidah izin cucinya ada cuti lembaran ada cuti bulan puasa ada juga najar Nabi puasanya adakah cutinya ada jadi harus dakwah terus ada liburnya para Nabi dan Rasul itu habis masa kerjanya ya meninggal dakwah sudah tersampaikan meninggal dah habis kadidah masa pensiun kadidah Nabi ini Alhamdulillah sudah santai jadi habis dan masa dakwah kadidah nah jadi Nabi menawarkan menyampaikan dakwah itu semuanya nah ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad ini riwayatnya banyak meriwayatkan Imam Ahmad meriwayatkan Ashab Sunan meriwayatkan Ashab Sunan itu empat orang Sunan Atrimizi Sunan Abu Daud Sunan Ibn Majah dan Sunan Nasai dan Imam Hakim meriwayatkan jadi saat ini musim haji lah mungkin Nabi ini mendatangi kabilah-kabilah yang ada lalu Nabi berseru adakah orang yang bisa membawaku kepada kelompoknya kepada komunitasnya kepada masyarakatnya supaya aku menyampaikan mengajarkan tentang dakwah ini tentang ajaran Allah tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena di Qurais Nabi sudah tidak bisa leluasa lagi karena sudah di dihalangi dah sampai seperti itu Nabi membuat perkataan dan Nabi selama 11 tahun itu 11 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu Nabi itu menghadapi kehidupan yang tidak ada waktu istirahatnya tidak ada istikrar itu masa tenang masa damainya bekerja terus dan Qurais ini menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Nabi sebelum Qurais ini berencana membunuh Nabi secara fisik mereka berusaha membunuh karakter Nabi Muhammad s.a.w makanya ada penyihir Nabi Muhammad itu orang gila orang Nabi Muhammad peramal Nabi Muhammad ini adalah orang yang memisahkan pengadu domba yang memisahkan antara ayah dengan anak karena kan gergara Nabi Muhammad berdakwah lalu yang anaknya Islam yang orang tuanya pada pemecah belah pemecah belah bangsa dituduh itu pemecah belah masyarakat dituduh semuanya nah orang Qurais melakukan itu jadi jadi semua hal yang itu bisa menyiksa Nabi mengganggu Nabi orang Qurais melakukannya fisik mental verbal semuanya kalau hari ini berarti medsos diserang juga medsos ya juga apalagi spandok ya juga ditulis black kampanye hitam semuanya semuanya bisa dilakukan tetapi anjing menggongong kafirah tetap berlalu nah masalah Nabi terus jalan itu Nabi lewati kurang lebih 11 tahun Nabi jalani dan hasilnya ini yang terjadi nah selama 11 tahun itu berarti Nabi melakukan jihad berjuang dan sabar yang terus menerus jadi sabar ini memang ada tiga macam sabar yang biasa kita pahami sabar yang terhadap musibah sabar tahun ini belum bisa pulang kampung lagi duitnya belum cukup sabar lagi masih banyak macam-macam itu yang biasa lalu yang kedua sabar dalam menjalani perintah Allah Nabi ini sabar dalam menjalani perintah Allah apa itu menyampaikan dakwah sabar sholat berjamaah sabar melaksanakan puasa sabar melaksanakan tahajud lalu yang ketiga sabar dalam menghindari maksiat bisa menahan diri sabar itu sabar juga nah itu merupakan harga dan jalan yang yang luar biasa dalam apa nih perkembangan Islam nah jadi apa nih pengakuan kehambaan kita itu tidak akan terlaksana tanpa ada pengorbanan kita jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tanpa perjuangan ya sederhananya ini misalnya mengaku sebagai seorang muslim ya perjuangan melaksanakan sholat lima waktu perjuangan melaksanakan puasa ramadhan itu perjuangan berapa banyak orang yang tidak berjuang puasa ada sembahyang ada terawih ada hari raya sepertama di belakang imam wah nyaring benar takbirnya bagus juga tidak ada masalah cuma kayak yang puasa kalah kalah semangat jadi ada perjuangan jadi keberhasilan itu keberhasilan itu pasti diperoleh dengan perjuangan tidak ada yang instan yang istilah durian runtuh itu istilah jadi ada ada dua hal setidaknya yang Allah berikan beban kepada orang 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 islam atau manusia pertama mendirikan syariat islam maksudnya menjalankan ibadah syiar agama lalu jadi jalan yang dilalui itu ya harus dengan perjuangan nah maka dakwah nabi ini berhasil ya memang itu buah dari perjuangan bukan hasil giveaway bukan itu pemberian sama ayah kemerdekaan Indonesia ini melalui perjuangan bukan pemberian dari negara Belanda apakah itu memang dari buah perjuangan itu tentu terasakan berbeda daripada orang yang dapat hadiah seperti itu saja beda orang yang memang lulus kuliah lulus kuliah dengan orang yang diberikan gelar oleh kampus karena faktor yang lain ada perjuangan berbeda disana cuma yang jelas apa nih di penutup kajian pada malam hari ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Sallam terima kasih